Intro Wakil Presiden RI Kiai Haji Maruf Amin menanggapi putusan Majelis Sakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap para terdakwa kasus tragedi di Stadion Kanjuruhan. Maruf Amin menekankan bahwa hal tersebut merupakan ranah lembaga yudikatif. Dirinya mempersilahkan pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan tersebut untuk mengajukan banding. Menurut Maruf Amin, masih ada upaya hukum lain terhadap putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut. Ia pun menegaskan bahwa pemerintah sebagai lembaga eksekutif tidak dapat mengintervensi putusan pengadilan. Sebagaimana diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan vonis terhadap 3 polisi terdakwa tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 yang menewaskan ratusan kuciwa. Dua terdakwa, Kompol Wahyu Setio Pranoto dan AKP Bambang Siddiq Ahmadi di vonis bebas. Sedangkan satu lagi yakni AKP Hasdarmawan dihukum 1,5 tahun penjara. Dalam pertimbangan yang Ketua Majelis Hakim, Abu Ahmad Sipki Amsyah mengatakan, tembakan gas air mata yang dilepaskan oleh para personel sama peta Polres Malang hanya mengarah ke tengah lapangan. Terima kasih telah menonton!